Intro Anda kembali menyaksikan silang pendapat bersama saya Bayu Sugarda Anggota Dewan kembali menjadi sorotan Terakhir adalah soal tunjangan komunikasi yang mencapai 14 juta rupiah per bulan Tapi itu hanya satu dari sekian banyak yang menuai kritik Dugaan baru keterlibatan anggota Dewan dengan kasus korupsi terus menjadi berita Kunjungan kerja ke luar negeri juga jadi sorotan media masa Belum lagi rencana pembangunan gedung baru DPR Untuk membahas lebih jauh soal ini telah hadir di studio Wakil Ketua DPR Prio Budi Santoso Terima kasih atas perhatiannya Saya akan memperlihatkan satu kutipan dari pengamat politik Lipi berikut ini Untuk memberikan gambaran seberapa jauh dampaknya terhadap berbagai kalangan Siti Zuhro, pengamat politik Lipi mengatakan Sejak awal Dewan sudah menunjukkan sikap yang tak berimbang antara kinerja yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Dengan tututan yang hanya berorientasi pada pribadi wakil rakyat sendiri Tangkapan Anda? Ya tidak semua kritikan itu jelek Pasti ada bagusnya Dan untuk hal-hal yang bagus pasti harusnya diserap oleh seluruh kalangan Dewan Tapi memang selama ini saya melihat ada hal yang sangat masif ditujukan berada DPR RI Sebagian adalah mungkin kekurang perigelan, kekurang cekatan dari pihak UMAS kita Dan pihak pembangun opini dari Dewan untuk menangkal isu-isu yang sebagian tidak benar Hal-hal yang benar sudah tentu kita terima Semacam dari Putri Siti Surahra tadi Saya kira ada bagusnya itu Karena ada tidak tertentu yang Dewan mestinya harus juga taruhlah kembali kepada jati diri Untuk selalu menggunakan tolok ukur kepentingan publik, kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat Itu sebagai panduan utama Melebih apapun juga Saya kira kalau tujuannya ke sana baik-baik saja Tapi ada kesan DPR defensif menghadapi Lama apa seluruh per semua sekarang sudah satu bahasa Semua tertuju ke DPR Enak sekali sekarang hampir tidak ada kritikan kepada eksekutif Semua tertuju ke sini Bahkan sampai mengancam akan memberikan somasi kepada Fitra Apabila tidak menyampaikan permohonan maaf dalam waktu tiga hari Nah itu kan untuk pembelajaran ke depan Supaya jangan tersenama LSM kemudian semena-mena Itu kan menyangkut pihak sekjen kemungkinan merasa terhina Merasa diperlakukan tidak adil Jangankan sekjen Anda sendiri kalau diperlakukan tidak adil Setelah berlebihan kan kadang-kadang menggeliat juga Kita lagi berpikir untuk juga Ini pembelajaran bersama Tapi intinya sebagai pimpinan DPR Saya sendiri sebenarnya sedih Tapi saya harus terima Ini suratan takdir yang harus kami Apa itu Terima harus mendapatkan kritikan Seperti Airbah sekarang ini Tapi kita lihat Sebagian kritikannya itu baik Tapi sebagian lain motifnya Motifnya ya seperti itu Saya kira kalau saya usulkan Jangan satu persatu gini Semua saja di jinganukan Saya komentari balik Karena prinsipnya kami menerima Kalau mereka-mereka yang tulus Tapi mereka yang punya motif Ada loh itu Motif tertentu untuk Taruhlah meruntuhkan Taruhlah ya Citra dan keberadaan parlemen Karena dianggap mungkin terlalu kritis Mungkin terlalu ini Terlalu ugal-ugalan Dan seterusnya ya Itu yang kami juga Harus 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 terima Tapi dengan caratan-caratan Kalau dari masyarakat luas Tidak masalah bagi kita Baik saya akan memperlihatkan Grafik berikut ini Kinerja DPR tahun 2009 Apai 2010 Target 70 RUU Tapi hasilnya hanya 16 RUU Data ini datang dari Pusat Studio Hukum dan Kebijakan Nah menurut Anda Apakah Dengan hasil seperti ini Kritik yang datang ke arah DPR Itu Memang sudah sepantasnya Atau menurut Anda Data ini benar Itu harus menjadi evaluasi Besar-besaran Di tubuh DPR sendiri Saya sendiri terus terang Sering gregeten Dan agak malu juga Terhadap kinerja yang Tidak naik-naik ya Saya menjadi anggota DPR Jauh hari sebelumnya Sebelum ini Saya Merasa Hari-hari ini Terjadi penurunan Yang begitu dramatis Terhadap kinerja DPR Tapi harus saya beritahukan Satu hal Kepada masyarakat Bahwa untuk masalah Penyelesaian undang-undang ini Tidak bisa Sepihak DPR Setelah kemudian Kita evaluasi Secara menyeluruh Ternyata yang Adat Itu 70% Dari draftnya pemerintah Dan DPR Tidak bisa berbuat Apa-apa Meskipun kita bisa Mengawasi Mengontrol Menurut undang-undang dasar Kita punya hak itu Dan bahkan Mengeritik secara keras Tapi kalau pemerintah Menteri-menteri yang Diutus presiden tersebut Tidak beranjak Untuk juga Segera menyelesaikan Undang-undang tersebut Kita gak bisa apa-apa Undang-undang dasar Tidak memberi Wawanan dan mandat Kepada DPR Untuk memveto Bahwa Pemerintah ngadat Kemudian kita sendiri Secara sepihak Meloloskan undang-undang itu Tidak bisa Sehingga Kalaupun terjadi Seperti data semacam itu Ya mestinya Anda tanyakan juga Kepada presiden Kenapa Membiarkan menteri-menteri Seperti itu Karena data kita 70% loh Dari data yang 70 Dari apa itu RU tersebut Yang ngadat dari Pihak menteri-menteri Yang dari dipus DPR Baik-baik saja itu Kami memang Ada kekurangan Tetapi ya Tolong Mas media Juga jangan Terhipnotis Akan-akan tertumpah Di sini Sama-samalah Kita DPR Memperbaiki diri Tapi juga pihak pemerintah Juga sejukjanya Juga dikritik Jujur saya sebagai pribadi Warga biasa Bukan sebagai wartawan Itu saya cukup Menganggap bahwa Anggaran Atau tunjangan komunikasi Sebesar 14 juta Itu sebagai berita Karena selama ini Saya tidak pernah tahu Bahwa itu memang Se-level menteri Atau presiden Yang mungkin Perlu ada penjelasan Lebih lanjut Secara tetap Kenegaraan Memang Ditambah lagi Kinerja DPR Yang Yang surut Jadi tentunya Akhirnya menjadi Kesimpulan Ada betulnya Tapi jangan Jangan melihat Sepotong-sepotong Tapi harus rentetan semuanya Tidak benar Kalau 14 juta itu Untuk Nggosok-nggosok pulsa Atau apa itu Itu adalah Saya sendiri tidak tahu namanya Tapi tunjangan Komunikasi yang dilakukan Untuk membiayai Membiayai kepentingan Ke publik Konstituen Kadang-kadang Sumbangan Ke ini itu Dan seterusnya itu Sebenarnya Dari segi Tata Ketata Kenegaraan kita Sebagai Pejabat Negara kan DPR itu Secara protokol Kan se-level Menteri Peminan DPR Kera-kera ya Se-level Presiden Tapi kami Ujung-ujungnya Sebenarnya Di bawahnya Eksekutif Sebenarnya Tetapi Secara Ketata Negaraan Mestinya Se-level Nah dengan demikian Sebenarnya Kalau kemudian Hanya Kes-kes semacam itu Nanti susah Kalau ada pertanyaan Kenapa Kemudian Menteri Saya gak ngatakan Presiden Wakil Presiden Gak enak hati saya Karena beliau Posisi yang harus kita hormati Kenapa Menteri Misalnya Mempunyai Taruhlah Dana taktis Dengan angka Yang mengagetkan Ya karena Menteri Memang membutuhkan itu Untuk apa Kalau ada Ya Sembangan Kepada masyarakat Kepada Kalangan Pesantren Kepada pihak-pihak Dan seterusnya Tapi nyatanya Sekarang Masyarakat Berduyun-duyunnya Ke gedung parlemen Kita lanjutkan Perbicaraan kita Sesaat lagi Kami akan kembali Setelah jadah iklan berikut ini Tetaplah bersama kami Di silang pendapat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!